Pemirsa hingga selasa siang api masih terus berkobar di pusat perbelanjaan jalan kepatian dalam kaum Bandung akibat diperkirakan ratusan pedagang mengalami kerugian dengan total ratusan miliar rupiah. Sejumlah gedung di Mall Kings, Bandung, Jawa Barat, Ludes terbakar. Para pedagang yang berada di lokasi mengaku pasrah dan mencari barang yang dapat diselamatkan. Salah seorang pedagang asal Caringin, Bandung, Ajit, mengaku pasrah dan rugi hingga 200 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun hingga kini kobaran api belum bisa dipadamkan petugas pemadam kebakaran Kota Bandung. Sekarang gak lagi, udah kebakaran belakang juga belum bisa diambil, belakang belum buka. Emang tempat-tempat akan kejualan juga kebakar semua? Kebakar semua. Terus nanti gimana akan kejualannya? Bapak tahu, setelahnya belum berbicara. Terima kasih. Terima kasih.